Halo guys, jumpa lagi dengan gue Misbah di channel KITLAS Di video kali ini, gue mau coba bikin tutorial untuk settingan awal di AutoCAD Sebenernya sih, untuk settingan awal itu udah banyak banget yang bahas Sebenernya sih cuma, apa ya, tergantung selera kita sih Misal kalau untuk aku sih, cuma setting itu di OSNET sama di crosshair-nya aja Selebihnya nggak aku setting sih Sama paling background, udah itu aja Untuk lebih lengkapnya, kita langsung ke AutoCAD-nya Oke, sekarang kita sudah ada di layar desktop gue Oke, karena settingan AutoCAD gue udah diubrak-abrik Kita ke settingan awal dulu, yaitu kita reset dulu Itu pertama kita ke settingan itu ke AutoDesk 2017 ini Tergantung versi kalian yang mana Terus ke reset setting to default Oke, reset aja, custom setting Oke, nah dia akan nanti dia akan ngereset ke settingan awal pas kalian itu install, pertama kali install Oke, kita tunggu aja Oke, sekarang kita sudah ada di halaman awal AutoCAD-nya Seperti biasa, kita ke sini Ke logo A ini, terus ke new Nah, kita pilih, aku sih biasanya pakai akad ISO Kita sudah ke halaman awal untuk AutoCAD-nya Nah, kan sering banyak mainnya nih Yang kayak kemarin gitu Untuk settingan awal itu seperti apa Ya, ini yang aku setting aja ya Untuk yang lain nggak tahu sih Seperti apa settingannya Tapi ini settingan yang sering saya setting, itu cuma tiga atau empat lah Yang pertama itu unit Unit Nah, ini biasanya gue mau pakai desimal Atau pakai Atau pakai inch Atau pakai inch Jadi biasanya gue pakai desimal Untuk mili Oke, nggak ada yang penting Selanjutnya, aku setting di untuk snap-nya OS Enter Biasanya aku ini pilih semuanya Select all Terus, oke Jadi ini untuk nampilin Kayak midpoint, kayak endpoint Misal begini Kita bikin line Enter Nah, seperti ini Nah, itu kan ada Misal line Nah, ini nih Ini endpoint Misal, ini midpoint Jadi kelihatan segitiga Sama si, misal kotak-kotak ini Ini juga nerd Kelihatan Oke, seperti itu Nah, misal kalian ingin manual aktif Kalian tinggal pencet F3 Misal L Enter Nah, nggak ada Jadi misal mau manual juga bisa Tinggal ketik midpoint Mid Nah, ini manual Nah, misal untuk endpoint Tinggal ketik aja Enter L, enter Terus endpoint End Nah, kelihatan endpoint Oke, ini udah Kita aktifin lagi Orthonya Nah, ini kan Ortho Yang ini nih Ortho Osnap aktif Yang tadi itu Nah, selanjutnya aku setting itu adalah Untuk tampilan crosshair sama tampilan background Os, misal Ke OP Option O P Option Enter Nah, yang aku setting itu pertama itu Display Display Biasanya gue settingnya itu Untuk colornya itu Aku pakai warna yang hitam Biar lebih Kontras aja Oke, terus untuk crosshairnya Biasanya Aku pakai warna magenta sih Terserah kalian Nah, terus apply Nah, selanjutnya Open and save Open and save Biasanya aku setting itu Ke 2027 Untuk versi yang lebih rendah Biar bisa dibuka Terus selanjutnya Ini gak ada yang di Otak-atik Terus ini enggak Ini sistem enggak Terus drafting Drafting ini Biasanya aku ini Gedein dikit Tergantung selera kalian sih Oke, selanjutnya Terus 3D modeling enggak Selection Selection ini untuk Untuk pick Box size-nya Aku gedein Terserah kalian Ini untuk seleranya Masing-masing aja Nah, terus ini enggak Tadi ini yang di display Biasanya ini ya Untuk crosshair-nya Aku gedein dikit Aku panjangin Untuk itunya Untuk garis di Garis silangnya itu Garis plus ting Silang Oke, apply Oke Nah, seperti ini Misal bikin line Nah, kan Misal line Nah, jadi lebih gede Nah, kan segitiginya Lebih gede Ini untuk yang tadi Pickbox Nah, biasanya Gue juga Hilangin ini Untuk grid-grid-nya Karena mengganggu Menurut gue Gue hilangin Pencet aja F7 Oke Seperti ini Selanjutnya Biasanya Gue setting Dimensi Tapi jarang sih Gue setting Jadi misal untuk bikin dimensi DLi Enter Ini penyesuaian aja sih Misal aku kasih dimensi Ini kesini Nah, ini kan dimensinya masih kecil banget Nah, aku ketik D aja D Untuk Dim style Terus disini Modify Nah, disini Nggak usah dirubah-rubah Ribet Males Kita langsung kesini aja Ke fit Terus ini untuk Use overall Scale of Ini Misal kasih 5 lah Otomatis akan Gede semuanya Oke Terus Set current Close Nah, jadi gede Oke, mungkin untuk tutorial settingan awal gue itu cuma kayak gitu doang Simple banget Ya, sebenarnya sih Terserah Kalian sih Maksudnya ya terserah Biasanya beda user AutoCAD itu Untuk settingan itu beda-beda Tergantung dari kenyamanan masing-masing Oke Itu untuk settingan awal di AutoCAD Untuk yang saya gunakan Jika mau pakai ya silahkan Jika enggak ya Nggak apa-apa Oke guys Mungkin itu aja untuk settingan awal di AutoCAD Yang bisa saya share Itu menurut saya ya Jadi Mungkin menurut orang lain beda ini Untuk settingan yang sering saya pakai aja Jadi Ya seperti itu Jadi enggak ada settingan yang spesifik Kayaknya mungkin itu aja yang bisa saya share Jangan lupa Like jika kalian suka video ini Dan Dislike aja Jika enggak suka video ini Jangan lupa Share ke teman kalian yang sedang Belajar AutoCAD atau software-software Dan yang lain Kalian juga bisa request untuk Untuk software 3D yang lain Jangan-jangan lupa Comment di bawah Kalau kalian punya pertanyaan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you to next video Bye-bye 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 Terima kasih.